Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube Iqbal Kali ini saya akan melejak kalian semua Untuk melihat beberapa tanaman yang menurut saya Harganya itu murah Tapi mereka juga bagus untuk dijadikan tanaman hias Sebenarnya sih, semua tanaman yang ada di rumah saya itu Yang murah-murah, jadi saya tuh biasa gak akan beli yang harganya di atas 50 ribu Biasanya kalau misalnya cuman tanaman hias Biasanya loh ya Nah disini saya mau ngasih lihat aja beberapa diantara mereka Tanaman-tanaman hias yang ada di rumah saya Yang masih ada, yang menurut saya harganya itu murah Tapi dia bagus juga buat dijadikan tanaman hias Ini cocok nih buat kita di kala pandemi ini Jadi kita bisa sama-sama menghemat uang Tapi tetap bisa menghijaukan rumah kita Jadi apa aja tanaman itu, kita coba bahas ya satu-satu Ini dia Ini adalah Peperomia semangka Atau watermelon peperomia Kalau gak salah nama ilmiahnya Peperomia arjiria gitu Jadi arjiria itu kalau gak salah Perak silver gitu Karena sebenarnya yang membuat dia Seperti semangka ini adalah si corak yang warna putih ini Yang silver Nah kelihatan kan Jadi dia itu tanaman yang mudah sekali buat beranak pinak Dia nanti bakal mengeluarkan anakannya Tuh, kelihatan kan Atau dia juga bisa di stack batang, di stack daun juga bisa Kalian sebenarnya gampang banget kalau mau memperbanyak tanaman ini Kalau udah punya, terus mau lebih banyak lagi punyanya gampang Banyak kok video tutorialnya di youtube kalian bisa cari Terus dia itu berbunga Dan ini bunganya Nah itu dia bunganya Ini kalau saya kan ini ya Itu penyuka tanaman Tapi malas untuk membuat mereka terlihat indah gitu Jadi disini ada debu, ada segala macem Ini juga ditaruhnya di pagar gitu Jadi ya sudah lah Begitu, jadi ini gampang banget Dan harganya waktu itu masih murah Waktu saya beli Itu kalau sekarang Karena kalau nggak salah Sekarang tuh lagi musim-musimnya tanaman hias Jadi harganya Kadang karena permintaannya banyak Dan stoknya makin menipis Jadi harganya bisa tinggi Oh iya dulu pertama saya dapat tuh gede ya Segede yang ini nih Tapi sekarang jadinya agak kecil Tapi nggak apa-apa, nggak masalah Agak kecil tapi daunnya banyak sekarang Dia itu termasuk jenis ini Daunnya tuh mirip banget sama suku lain Jadi dia nggak perlu banyak air juga sebenarnya Nah tanaman selanjutnya Ini juga banyak nih dijual di Indonesia Ini Peperomia juga Tapi ini Peperomia Obtusifolia Terus ada yang varigatanya Dulu waktu pertama kali varigatanya itu kuning ya Kayak gini sekarang udah mulai agak Ijo muda warna varigatanya Atau karena belum dibersihin aja kali Terus yang ijo Jadi ada dua jenis disini Ini beda pohon ya Bukan satu tangkai Ada dua jenis Tapi emang beda pohon Saya satuin Karena mereka bisa hidup berdampingan Nggak butuh banyak air Dan akarnya itu Akarnya itu tipis Jadi nggak akan sampai bawah sini Jadi dia tuh paling disini Itu akarnya Jadi emang nggak butuh banyak air Karena dia butuh airnya Eh airnya tuh ditaruh di daun gitu Jadi kalau daunnya keras kayak gini Nah itu tuh dia tuh udah nyimpan air disitu Kalau dia udah lembek Ini daun baru sih Tapi kalau misalnya dia udah lembek Itu udah bisa digerak-gerakin Udah elastis Berarti dia kurang air Gitu aja yang nyiram itu Kalau mereka udah lembek Jadi kalau misalnya Kalian punya tanaman ias tuh Beneran harus dipegang Diurusin gitu Kalau mau Lihat dia butuh air atau nggak gitu Selain lihat dari tanahnya Kering atau nggak ya Tapi dengan dipegang aja Kita bisa tahu kadar airnya Ada seberapa banyak sih Harganya murah banget Biasanya ini harga terendah Di penjual biasanya Eh nggak tau sih Dulu harganya harga terendah sih Jadi biasanya kalau harga jualnya Kisaran berapa sampai berapa Nah dia tuh kisaran terendahnya gitu Karena mudah juga diperbanyak Seperti si peperumnya yang semangka tadi Karena memang satu keluarga ya Peperumnya dia mudah diperbanyak Selanjutnya kalau kalian Suka yang variegata Kalian bisa cari Ivy Atau Ivy Kalian bisa cari Ini Ivy English Ivy Ivy Inggris Itu kalau di Indonesia Nama tenarnya apa sih Ivy juga ya Ivy kalau nggak salah disebutnya Nah Tapi kalian harus waspada Sama Ivy ini Oh nggak Ivy tetap murah harganya Tapi kalian tetap harus waspada Waspadengi itu adalah Dia itu sebenarnya Tanaman yang paling mudah Untuk nempel ke tembok Jadi kalau kalian udah mulai Kalau misalnya kalian nanamnya di Pot yang subur gitu ya Atau di tanah yang Bagus Dia itu nanti akan merambat Dan akhirnya itu masuk Kedalam tembok Dia bisa melakukan itu gitu Jadi harus hati-hati ya Kalau mau nanamnya itu agak jauhan dari tembok Kalau mau lagi Digantung aja Jadi kalau digantung kan dia Bingung tuh Menyari rambatannya kemana Paling menjuntai ke bawah Nah Dia harus kayak gitu Atau kalau udah mulai panjang Udah mulai mepet-mepet tembok Digunting aja Diperuni Supaya Tumbuh daun-daun baru Seperti yang sudah saya bilang Serta itu Cuma nanam aja Hobinya cuma nyiram aja Jarang banget ngurusin Airnya banyak yang kering Tapi gak masalah sih Ini kering Karena dia tinggalnya Satu pot Banyakan Tuh Oke kalau kayak gitu Kita lanjut ke sebelahnya Ini philodendron Yang ijo Ada nama ilmiahnya Apa ya Philodendron yang ijo Kayak gini Pokoknya philodendron yang ijo Ini juga dia Bagus buat Kalian tanem Karena yang namanya Keluarga philodendron Biasanya cenderung Lebih mudah Cenderung lebih mudah Loh ya Bukan mudah Cenderung Lebih mudah Dan lebih subur Ini dulu Saya beli Sekitar seginian Panjangnya Ini Panjangan Segini Pokoknya Segini Kayaknya Segini Terus sekarang Udah panjang Banget Nih Udah Sampai segitu Dia Tapi makin bawah Biasanya makin kecil Daunnya Jadi harus di Pruning Harus dipotong Dipangkas Disisakan yang bagusnya Dan potongannya Bisa kalian tanem lagi Yang namanya Philodendron Itu gampang Nanamnya itu Dari buku-bukunya ini Nanti keluar akar Nanti kita buat video Tutorial nanamnya aja Kalau kalian setuju Komen aja Kalau di tempat saya Kadang penjual itu Menaruh tanamannya itu Di tanah langsung Terus di polybag Dan tanaman ini Kalau udah di tanah Itu ya Kalau misalnya Nyalakan terbelakangnya Tanah itu Semakin gak kelihatan Warnanya Kayak Warna tanah aja Gitu Nah Tapi setelah diurus Gak diurus juga sih Diselamatkan Gitu ya Karena waktu itu Saya terutama Nanam tanaman ini Ada yang tahu Ya Gewor ya Kalau gak salah Namanya Wandering Jew Nah Kalau misalnya Waktu itu saya beli Waktu pertama beli Itu kayaknya Cuman segini deh Ya pokoknya Berapa tangkai Dua gitu Dua tanaman Terus gak panjang Sih segini Gitu Ya segitulah Nah Gue tuh Sempet baca juga kan Dia bisa Diakarin di air Water propagation Terus bisa juga Di tanah Saya tuh coba Coba dua-duanya Dan Ya waktu itu Sempet ada yang mati Segala macem Tapi ternyata Taman ini Lebih subur Kalau kita Abaikan aja Jadi kayak Gak usah banyak Disentuh Beda sama tanaman yang tadi ya Kalau tanaman ini Jangan terlalu banyak Dipindah-pindah Jangan terlalu banyak Disentuh Dipupukin Gak usah Dia bisa subur Dengan sendirinya Gitu Gak tahu deh Aneh banget Tapi emang Kalau Gak diurusin Cuman disiram doang Ya Masihnya kayak gini Kayak saya Banyak yang kering Ini sebenarnya harus Di pruningnya Dipotong Dipangkas Kalau enggak Dibuang-buangin aja Yang kering-keringnya Kayak gini Cuman balik lagi Karena saya itu Pemalas Jadi ya Seperti ini Penampakannya Oh iya Kalau misalnya Kalian beruntung Ini kan nanti Macem-macem nih Ada yang Keungguan juga Tuh si Silvernya itu Sebenarnya Dia tuh kayak gini Warnanya Kayak Mint Tau kan Ijo Mint itu Ijo Silver Ijo-Ijoan Nah Kalau kalian beruntung Kalian tuh Bisa ngeliat Ininya tuh ya Si silvernya itu Mengkilap banget gitu Kalau kena cahayanya Pas Dan kalian beruntung gitu Kalau lagi ngelamun Atau apa Merhatiin dia Nanti kelihatan Kayak si silvernya itu Memantulkan cahaya juga Karena Ya Memang Seperti itulah Tapi sekarang Saya juga gak beruntung nih Tapi waktu itu Pernah saya lihat Beli lagi Ke keluarga Pepperonia Ini juga ada Pepperonia Skandens Dia berbunga juga Seperti yang kita tahu ya Kalau Pepperonia itu Bunganya bukan Seperti Bunga Biasanya gak ada kelopaknya Segala macem Tapi bunganya itu Seperti Ekor Tikus Ini dia Kadang kalau dia runtuh Bunganya ya Cuman sepotong Itu kayak Ekor cicak Atau ekor toke Yang putus gitu Atau ekor tikus Yang putus Jadi agak gali juga Sebenarnya Nah Ini juga biasanya dijualnya Murah Sama penjual Karena dia mudah sekali Untuk Jadi subur gitu Yang penting Dia tetap Disiram Gak kekeringan Itu udah pasti Tapi jangan kebanyakan Air juga gitu Karena dia kan Tadi balik lagi Dia itu jenisnya Mirip sukulen Nih Dia itu Tumbuhnya juga Ternyata saya baru Merhatiinnya Ada yang menjunta Bagus Ada yang Kayak Memerambat Ada juga yang tegak Ini peppermint skandens Ada yang mirip Sama peppermint skandens Bunganya itu Merah Nah Awas ya Jangan terkecoh Tapi biasanya Yang bunganya merah juga Harganya gak mahal Mahal banget kok Kalau kalian mau Menyiasatinya Menyiasatinya Kalian bisa beli Tanaman itu Yang kecil aja Karena Tanaman peppermint skandens ini Mudah sekali Untuk Jadi rimbun Seperti ini Gitu Yang penting Kalian sabar aja Nanamnya Karena Memang Memang Sebenernya sih Kalau menurut saya Danem tonaman hias itu Bukan masalah Pertama beli langsung besar Tapi saya itu Lebih suka dari yang kecil Dia itu tumbuh besar Kalau misalnya gagal Berarti saya memang Tidak Bisa menanam itu Atau belum bisa Jadi saya itu Ingin tau aja Pertumbuhannya Jadi saya Gak begitu Suka Nanam tanaman yang Udah besar Beli tanaman yang udah besar Nah ini Adalah tanaman yang Aduh Udah gak bisa Diapapain lagi deh Dia manfaatnya banyak Sebagai Pembersih udara Itu udah paling Ada aja Di top 5 Gitu ya Top 5 Air purifying plants Dia itu selalu ada Ini Ada lapis lili Sepatu film Atau Kalau biasanya Disini tuh Penjualnya Mengatakannya Sepatu film Jadi sepatu film ini Dia itu Tanaman yang bisa Nyerap Oksigen Eh nyerap Oksigen Nyerap Partikel-partikel Atau zat-zat Yang kotor Yang gak bagus Buat manusia Terus dia ganti Jadi oksigen Dia juga Dia juga Toleransi Di tempat yang Cahayanya rendah Ingat loh ya Cahayanya rendah Bukan gelap Kalau tanaman itu Gak bisa hidup Di tempat gelap Karena kalau di tempat gelap Dia mempunyari matahari Dari mana Buat dia makan Tentang lagi Dia warnanya hijau Banget kan Pasti dia butuh Yang namanya matahari Terus Dia tahan Air Ya kalau kebanyakan Masih tahan juga Kesedikitan juga Tahan juga Sebenarnya Tapi kalau misalnya Terlalu lama Ya efeknya Kayak gini Menguning Dan dia lebih bagus Karena matahari Yang agak terangan Dikit Karena kalau misalnya Dia ditempatin Di tempat yang agak teduhan Kayak sekarang Dia tuh Susah banget Buat berbunga Jadi kalian tau kan Bunganya itu yang warna putih Nah itulah Harusnya dia tuh Ditaruhnya di tempat Yang agak kena Sinar matahari Langsung beberapa jam Lagi itu ya Sebenarnya Dia bisa sih Hidup di tempat Yang langsung Terkena sinar matahari Dari pagi Sampai sore Asal dia sudah terbiasa Kalau misalnya ini Biasanya di dalam rumah Terus kita taruh keluar Pasti gosong Jadi harus Dibiasakan Kayak Pertama Dua jam dulu Jam sepul Sampai jam dua belas Eh enggak itu terlalu panas Jam delapan Atau jam sepul Nanti tambah lagi Sampai jam sebelas Gitu Terus Sampai dia terbiasa Ini bagus Buat kalian yang Mau Nanem Awal-awal Tuh Bagus Tapi kalau di saya itu Karena ya Begitulah ya Banyak tanaman Segala macem Ada sayur juga Jadi Dia itu kadang Berbutan Berbutan tempat Berbutan Cahaya Terus juga dia Ini Apa Berbagi Hama Gitu Jadi banyak lupanya Ini itu Segala macem Kalau kalian Suka Kalian bisa cari Versi yang Varigata Ada juga Namanya Kalau gak salah Sepatu film Domino Jadi kalian bisa cari itu Sebagai variasi Biar gak Ijo-ijo aja Ini adalah Singgonium Atau yang biasa kita kenal Sebagai Keladi Jadi Di Indonesia ini Sebenarnya Kita udah Masing lagi Sama Tanaman Keladi-keladian Oh macem-macem Jenisnya Ada Yang Warnanya Kayak gini Ini sebenarnya Bukan Pink Tapi agak Merah Saya juga Gak tahu Sebenarnya Dulu waktu Pertama beli itu Warnanya itu Kayak merah Kecokletan Gitu ya Tapi Pernah saya Taruh Di tempat Yang Super Teduh Akhirnya Warna Merahnya Tidak Keluar Dan ini Mulai keluar Lagi Karena Mulai dipindahin Jadi Warnanya itu Ijo Kayak gini Tuh Tapi Awalnya itu Semuanya itu Warnanya Coklat Gemerahan Gitu Kalau di ini Harganya juga Termasuk Yang paling Rendah Di antara Tanaman-tanaman Yang lain Jadi harga terendah Biasanya Biasanya Kalau kalian belinya Yang emang Masih Himut-himut Tapi Konsepnya Sudah beli Yang satu Pot full Isinya dia Dan rimbun Biasanya Beda Karena Emang Lebih full Lebih bagus Lebih indah Kita Nggak perlu Nunggu Lagi Jadi Biasanya Harganya Juga Tinggi Karena Waktu itu Lebih mahal Dari segalanya Kalau di dunia Pertanamanan Ini Karena Emang Yang lama itu Yang bikin Indah itu Adalah Prosesnya Waktunya Makanya Harganya Bisa tinggi Kalau misalnya Kalian belinya Yang udah Satu pot Yang gede Terus Full banget Terus Batangnya Tinggi-tinggi Ya Itu Sudah Pasarnya Maaf Misalnya Sebenarnya Kecil banget Ini kan Jari Ini jari Pekebun Kotor Karena Kebun Berkebun Nggak cuma Tanaman Gias Tapi juga Sayur Jadi Kalau sayur Lebih cepat Dirawat Dipetik Dicabut Akarnya Jadi Itulah Kehidupan Orang yang Suka Ngebun Kalau misalnya Kita Cuman Kayak Gini Cuci tangan Yang bersih Ikutin Protokol Kesehatan Ini insyaallah Nggak akan Kena Penyakit Yang Macem-macem Oke Jadi Ini Syngonium Kalian bisa Cari Ini juga Ada Syngonium Tapi Kayaknya Bakal Beda Harganya Kalau Misalnya Kalian Lihat Syngonium Yang Ini Kelihatan Nggak Di Ujung Sengaja Nggak Mau Dilihatin Jadi Saya Punya Pot Penuh Isinya Dua Tanaman Nah Yang Ini Saya Peruni Saya Celupin Kesini Ke Air Dan Dia Berakarkan Water Propagation Tanaman Polkadot Tanaman Polkadot Juga Murah Tapi Di Indonesia Kayaknya Masih Banyaknya Warnanya Yang Ini Gintik Warna Pink Dan Daun Ijo Dulu Waktu Belum Kena Panas Warna Itu Kayak Gini Terus Setelah Kena Panas Pink Makin Kelihatan Dan Ijo Berubah Jadi Segelap Ini Yang Di Tengah Itu Fokus Jadi Kayak Gitu Jadi Gelap Ini Keriting Keriting Karena Emang Dari Senanya Keriting Dari Yang Waktu Saya Main Pruning Karena Kebanyakan Waktu Itu Satu pot Isinya Kebanyakan Dan Dia Kutilang Kurus tinggi Langsing Nyari Matahari Soalnya Dia suka Banget Sama Matahari Jadi Kalau Tanaman ini Udah Nyari Matahari Nanti Dia Panjang Jadinya Batang Dan Daun Jadi Jarang Jarang Kan Tidak Lucu Tidak Bagus Makanya Saya Iseng Masuk Tidak Tidak Tunggu Sekarang Bingung Mau Ditaruh Dimana Karena Udah Mulai Kehabisan Lahan Biasa Petani Pecinta Tanaman Yang Tidak Bingung Suka Tempat Dia Mau Tanam Dimana Tapi Ini Juga Bagus Dia Tungguhnya Cepet Cepet Banget Malah Dan Bisa Diperbanyak Gampang Banget Kalian Boleh Coba Nah Ini Satu Pot Isinya Macem Macem Juga Ini Potnya Kalau Gak 20 Seng Atau 25 Tapi Ternama Macem Ini Ada Rattlesnake Ini Keluarga Maranta Semua Saya Lupa Dia Jenus Apa Ini Rattlesnake Tanaman Ular Derik Tuh Karena Dia Ada Gelombang Gelombang Kayak Ular Derik Kalau Ini Kalau Ternanti Berlemark Ya Pokoknya Dia Berlemark Dia Juga Tangguh Ini Waktu Itu Tinggal Sisa Dua Kalau Ternyipin Dan Sekarang Sudah Mulai Banyak Lagi Alhamdulillah Karena Ini Lemas Tanah Terus Ada Ini Dia Apa Namanya Saya Lupa Pokoknya Ini Keluarga Maranta Maranta Saya Satuin Kesini Semua Dan Di Bawah Potnya Itu Saya Taruh Lagi Wadah Nah Disini Ada Air Sedikit Jadi Tanahnya Selalu Lembab Karena Dia Suka Lembab Jadi Kalau Kalian Punya Daerah Yang Panas Dan Kalian Tau Halaman Rumah Kalian Itu Gak Mungkin Bisa Ditanami Tanaman Yang Suka Teduhan Kayak Gini Kalian Lebih Baik Jangan Punya Karena Nanti Kalian Bakal Takutnya Kecewa Kayak Disah Yang Masih Ada Teduh Tiduh Tanaman Satunya Lagi Ini Dia Enggak Bagus Jadi Kan Kalau Tandanya Tanaman Keluarga Maranta Sehat Itu Biasanya Kalau Malam Dia Itu Naik Si Batang Itu Naik Jadi Ada Apa ya Namanya Gaya Apa Gak Tau Lupa Lagi Dia Kalau Malam Dia Batang Itu Naik Kayak Gini Nanti Meletai Dia Turun Lagi Kayak Gini Bahkan Bisa Turun Banget Nanti Malam Malam Naik Banget Tegak Nah Kalau bisa Kalian Lihat Tanaman Kalian Udah Mulai Kayak Gini Dia Nggak Naik Kalau Malam Dia Terus Jatuh Ini Berarti Nggak Sehat Ada Yang Nggak Sehat Emang Nggak Sehat Lihat Aja Kering Awalnya Tanaman Ini Juga Nggak Sehat Sih Nggak Sehat Kasi Lihat Ya Karena Kepanasan Ini Segala Macem Biasa Nggak Di Inges Saya Gunting Gunting Nah Saya Sengaja Gunting Gunting Waktu itu Karena Biar Dia Tetap Masak Ada Kanan Uju-ujunya Nah Tetap Masak Akhirnya Akhirnya Ini loh Setel Digunting Kayak Gini Dia Tetap Masak Akhirnya Tumbuh Juga Beberapa Yang Daunnya Bagus Kayak Ini Kan Daunnya Lebih Bagus Ini Juga Ini Itu Efek Dari Masak Yang Seadanya Akhirnya Dia Berbuah Juga Tuh Bahagia Tuh Daunnya Bagus Bagus Jadi Daripada Digunting Semua Kalau Yang Nyerah Kalau Mau Recovery Tanaman Keluarga Maranta Maranta Siahe Kalian Gunting Aja Yang Kering Terus Taruh Air Sedikit Kayak Gini Biar Dia Lembab Taruh Di Tempat Yang Kena Tebu Terus Biar Sampai Dia Ngeluarin Daun Daun Baru Kayak Gini Nih Dia Ngeluarin Daun Baru Terus Ada Lagi Tuh Di Belakang Dia Ngeluarin Daun Baru Biar Nanti Kalau Udah Rimbun Udah Banyak Yang Tumbuh Nah Daun Yang Jelek Yang Telah Membantu Yang Telah Mengadi Kalian Bisa Gunting Yang Udah Mengadi Kita Gunting Tapi Ini Kasian Nih Biar Sampai Kering Dulu Aja Sebagai Tanda Bakti Nah Inilah Tanaman Kebangsaan Ya Dia Harganya Sepertinya Akan Selalu Murah Tapi Selalu Membahagiakan Ini Bukan Fluidendron Ini Potos Atau Yang Biasa Kita Kenal Sebagai Serigading Serigading Yaitulah Apalah Itu Terus Kalau Misalnya Kalian Nanam Dek Pohon Pasti Dia Itu Bisa Lebar Dan Bisa Belah Belah Atau Bahkan Mungkin Bisa Berlubang Seperti Monstera Yang Mahal Itu Tapi Ingat Ya Ini Beda Sama Monstera Ini Potos Jadi Serigading Itu Macem-macem Juga Tapi Yang Biasanya Dijual Itu Yang Ada Varigatain Yang Kekuningan Ini Mirip Gading Mirip Gading Nah Dia Itu Gampang Banget Tumbuh Sebenarnya Kata Orang Tapi Kalau Saya Nanam Ini Kayaknya Lebih Banyak Menunggunya Daripada Tumbuh Kalau Saya Nanam Tanaman Yang Kata Orang Mudah Saya Susah Sebenarnya Tapi Belum Tentu Saya Bisa Menanam Yang Sulit Cuman Ini Kata Orang Mudah Banget Mereka Bisa Tumbuh Subur Di Air Segala Macem Saya Nggak Bisa Coba Ini Andela Menggembirakan Dika Kalian Harus Punya Ini Harganya Paling Murah Juga Oh Ya Jangan Lupa Aglonema Juga Ini Aglonema Harganya Emang Mahal Kalau Yang Warna Warni Tapi Yang Ijo Kayak Ini Saya Yakin Lebih Murah Nah Kalian Bisa Beli Ini Sebagai Koleksi Aglonema Kalian Ini Gampang Banget Buat Ditanem Dirawat Juga Dia Kayaknya Tanaman Yang Lempong Lempong Aja Gitu Nggak Perlu Banyak Perawatan Usus Tuh Dia Tumbuh Daun Baru Terus Kalau Delap Kayaknya Lebih Bagus Lagi Bakal Lebih Bening Kotor Jadi Ini Mudah Dirawat Nah Itulah Beberapa Tanaman Yang Menurut Saya Harganya Masih Menjadi Harga Terendah Di Beberapa Lapak Penjual Tanaman Di Sekitar Rumah Saya Mungkin Di Beberapa Daerah Berbeda Mungkin Yang Disini Murah Disini Mahal Mungkin Yang Disini Murah Gitu Tapi Ya Itu Kan Tergantung Kita Mau Beli Yang Langsung Besar Atau Beli Yang Masih Kecil Yang Kita Harus Urus Lagi Dari Awal Kalau Saya Lebih Melih Beli Yang Saya Urus Dari Awal Karena Saya Bisa Lihat Perkembangannya Gitu Oleh Karena Itu Jadi Beberapa Tanaman Sekarang Juga Banyak Yang Menghilang Itu Karena Saya Sudah Tidak Ada Lahan Lagi Sudah Tidak Ada Tempat Untuk Menanam Lagi Waktu Itu Kan Saya Nanam Indoor Ya Sekarang Itu Saya Nanam Di Halaman Rumah Tapi Masih Di Bawah Naungan Jadi Masih Hingga Terkena Sinar Matahari Langsung Nah Jadi Beberapa Tanaman Juga Pasti Ada Yang Ngati Karena Saya Sudah Lama Nambah Koleksi Tanaman Juga Tanaman Yang Ada Jadi Mungkin Lebih Banyak Lagi Hamanya Kalau Misalnya Di Luar Kayak Gini Jadi Dari Tanaman Sayur Juga Bisa Nempel Nempel Setel Macem Karena Di Rumah Saya Sekarang Saya Namanya Sayur Buah Setelah Dan Mencari Kelembabannya Juga Lebih Sulit Karena Kalau Di Luar Itu Berarti Kelembabannya Berkurang Kayaknya Segit Aja Dulu Kalian Jangan Berhenti Untuk Menanam Apalagi Kalau Kalian Punya Rumah Selalu Manfaatkan Itu Kalau Kalian Tidak Bisa Menanam Di Luar Kalian Tanam Di Dalam Kalian Tidak Bisa Menanam Di Dalam Kalian Menanam Di Luar Pasti Selalu Ada Tempat Di Tembok Di Atas Meja Yang Kosong Di Lemari Yang Kosong Kalau Kalian Mau Nusta Lampu Dan Di Bawah Kalian Beri Tanaman Itu Pasti Bisa Jadi Kita Di Masa Pendemi Biasanya Jauh Lebih Kreatif Di Balik Kelamunan Kita Pasti Kita Bakal Mikirkan Hal Itu Dimana Lagi Kita Bisa Menanam Atau Dimana Saya Bisa Menanam Untuk Pemula Jadi Kalian Jangan Bosan Untuk Berpikir Hidup Hijau Terima kasih Sudah Menonton Video Kali ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Mengikuti Kanal Youtube Ini Karena Ada Beberapa Video Lain Yang Mungkin Bermanfaat Buat Kalian Terima Kasih